Seorang manajer perusahaan CV Tanjung Langka Tri Anugrah di Koba, Kabupaten Bangka Tengah berinisial NC harus berurusan dengan polisi. Ulahnya menggelapkan dana perusahaan hingga lebih dari 330 juta rupiah untuk bermain judi online, menggiringnya menjadi penghuni penjara. Beginilah kondisi NC usai diringkus sejaran Polsek Koba. Pelaku diringkus dalam pelariannya di Yogyakarta, sebelumnya pelaku menarik uang menggunakan cek pada 31 Juli 2019 lalu dan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online. Sehari kemudian pelaku langsung melarikan diri ke luar bangka. Setelah mendapat laporan dari pemilik perusahaan atas kerugian yang diderita, jajaran Polsek Koba langsung menyelidiki kasus ini dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Yogyakarta. Polsek Koba pun berkoordinasi dengan Polsek dan Polresta setempat, guna memastikan keberadaan pelaku. Usai diyakini pelaku berada di sebuah hotel di Yogyakarta, maka polisi berhasil meringkus pelaku pada 5 Agustus lalu dan baru tiba di Maposek Koba pada Rabu Siang. Kasus penggelapan ini di mana terlapor ini merupakan pegawai daripada CV Tanjung Langka Tri Anugrah, yaitu CV dari milik Bapak Sudiarto. Sedangkan peran daripada tersangka yaitu sebagai manajer daripada CV tersebut. Ada pun kerugian ataupun uang yang digelapkan oleh tersangka sekitar Rp330 juta. Ada pun modus daripada pelaku ini yaitu mencairkan uang perusahaan dengan menggunakan cek. Ada pun uang tersebut terdiri dari uang kerja karyawan, kemudian dana untuk pembelian dipitakan, ternak, dan serta peralatan-peralatan perusahaan. Dana yang digelapkan ini digunakan untuk bermain judi online. Jadi sebagian besar dana habis digunakan untuk permainan judi online. Dana sebesar Rp300 juta yang diambil oleh pelaku merupakan dana gaji karyawan, dan pakan ternak, dan operasional perusahaan. Akibat ulahnya, pelaku dihancam pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman kurungan penjara selama 4 tahun. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rawat Kurniawan, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!